Sosoknya itu kan? Salah satu fasilitas untuk menghubungkan dua desa di daerah Cibinong Bukur ialah Jembatan Cibabi. Jembatan ini dinilai warga dan masyarakat sekitar memiliki aura mistis hingga membuat orang yang melintas perlu menyiapkan makhluk lain di area ini. Waduh, saya juga gak tau tempat. Dari lahir udah ada jembatan itu. Juga lama. Dari semenjak orang tua saya. Itu mah udah turun-menurun lah. Sebagai pengguna aktif yang sering melintasi area ini demi keselamatan, ojol dan pengendara motor lain perlu membunyikan kelakson apabila masuk ke area Jembatan Cibabi. Selain itu, ojek online kerap diganggu dengan titik jemput dan antar penumpang di Jembatan Cibabi tiba-tiba penumpang tersebut hilang ketika sudah berada di area ini. Iya, pas ada yang ojek online tuh pesen. Ternyata pas dia jemput tuh masuknya ke hutan Pak, ke Jembatan Cibabi. Konon, sungai Cibabi menyimpan sejumlah misteri seperti gangguan wanita bernama Siti Aisyah, sosok nenek dan sosok anak kecil yang senang bermain. Kalau sebuah kendaraan motor kita harus pencet kelakson lah Pak. Ternyata kita permisi lah sama di situ gitu Pak. Biasanya sih kalau nggak ada pencet kelakson, suka ada kecelakaan aja Pak itu. Lantas, apakah penusuran kami malam ini mampu menguak siapa sosok Australia yang mengganggu siapapun yang melintas di Jembatan Cibabi? Jembatan Cibabi